Lanjut, guys. Oh iya, ralat. Di video sebelumnya kan gue ngomongnya Cittato, ternyatanya Cheeky Balls. Cuman rasa buttercookies. Oh, boy. Gue juga baru nemu nih kemarin di Superindos di Pijaya. Aneh-aneh aja. Tiba langsung ya, kita buka ya. Apa rasanya? Oh my god, aromanya. Nih, kayak gitu dalemannya. Ya. Oke. Aromanya aroma... Iya, biskuit yang buttercookies itu. Coba ya. Unik. Dia lebih ke sensasi manis. Butternya tuh butter yang manis ya. Jadi di tiap Cheeky Balls-nya ini kayak tuh. Lihat nggak? Terlumuri-terlumuri gitu, guys. Oke. Ya. Sama seasoning dari yang katanya ala-ala buttercookies itu. Hmm, lebih dominan manis. Untuk crunchy-nya ya enak, crunchy. Standard Cheeky Balls enak banget. Hmm, inovasi sih. Hmm. Serus recommend. Gue belum pernah nih kayak gini kan. Hmm, harganya 11 ribuan juga. Kalau nggak salah, ntar gue tampilin deh. Gue lupa harganya berapa. Gue nggak tau ini baru atau ada beberapa waktu yang lalu. Gue baru lihat aja dan gue beli karena penasaran banget dengan rasanya. Dan pengen gue review jujur. Hmm, enak rasa. Ada-ada aja sekarang brand-brand ya. Co-leb-co-leb yang gitu ya. Hmm, recommend. Terus. Jadi nggak cuma rasa coklat, atau keju, atau jagung bakar, atau apalagi itu. Rasa-rasa dari Cheeky Balls ya. Jadi recommend boleh. Mau gue cobain. Atau yang udah pernah nyobain, boleh komen di bawah. Untuk kalian gimana rasanya. Recommend apa enggak? Ya. Thank you banget nonton video ini. Next. Ada minuman yang waktu itu gue udah pernah ngonten sih sebenernya. hmm, ais kopi susu karamel yang pake susu ultra rasa karamel. Tapi ini susunya gue ganti jadi susu apa. Wah, gue juga penasaran sih. Ikutin terus videonya ya. Thank you guys. Deey.